Back kiri Arsenal, Nuno Tavares bergabung dengan Marseille. Ia siap membela klub klik satu Perancis itu dengan status pinjaman selama setahun ke depan. Awalnya Tavares lebih dikaitkan dengan Atalanta. Rupanya, kepindahan pria Portugal ke Ladea gagal terlaksana. Jadinya, pria 22 tahun itu merapat ke Marseille. Marseille diharuskan membayar gaji Tavares selama yang bersangkutan bermarkas di State Velodrome. Sebuah langkah solutif untuk semua pihak. Bagaimanapun, sang wonderkid butuh menit bermain pada musim depan. Arsenal sudah memiliki Kieran Tierney sebagai pilihan utama. Ditambah lagi, The Gunners baru saja mendatangkan Oleksand Zinchenko yang bisa juga ditempatkan di back kiri. Tidak ada opsi bagi Marseille untuk memberitah Tavares dalam kesepakatan peminjaman ini. Demikian laporan yang dikutip dari dailymail.co.uk. Hal tersebut tentunya menandakan bahwa Edu telah belajar dari kesalahannya sebelumnya saat melepas Matteo Guendouzi. Meninggalkan Arsenal pada 2019 menyusul hubungan buruk dengan sang manajer dan para penggemar di Stadion Emirates. Sang gelandang meninggalkan tim London Utara dengan kesepakatan permanen pada awal jendela transform musim panas saat Marseille mengaktifkan klausur kewajiban untuk membeli dalam pinjamannya yang disepakati menjelang musim sebelumnya. Biaya permanen diselesaikan pada 9 juta euro yang tentu saja di bawah nilainya setelah musim yang sukses bagi sang pemain. Arsenal tentu akan menghasilkan lebih banyak dana untuk harga Guendouzi jika mereka mencegah memasukkan klausul opsi untuk membeli dalam kontrak pinjamannya. Edu tampaknya telah belajar dari ini selama jendela transfer saat ini yang dapat menguntungkan The Gunners di masa depan. Arsenal telah kehilangan banyak uang di masa lalu karena menyetujui klausul dalam langkah pinjaman untuk pemain muda karena nilain mereka telah mengalami peningkatan besar akibat dari kesuksesannya saat dipinjamkan. Menambahkan opsi untuk membeli dalam kesepakatan pinjaman mencegah The Gunners mengambil keuntungan dari nilai sebenarnya dari sang pemain. Tampaknya Edu telah belajar dari kesepakatan ini dan mencegah situasi yang sama dengan Tavares. Bek sayap Portugal itu adalah talenta muda yang dilengkapi dengan banyak potensi dan akan masih bisa berkembang di masa depan. Tentunya, menjual Tavares sebelum ia tumbuh sebagai pemain berpengalaman bisa membuat Arsenal rugi. Pengalaman Edu bersama Guendouzi mengajarkan untuk tidak menambahkan klausul opsi untuk membeli dalam kontrak pemain muda. Sahabat Proroki, itu tadi berita hari ini. Untuk kalian yang ingin memberikan kritik maupun saran bisa langsung tulis di kolom komentar. Sampai jumpa besok!